Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Ooyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kui lah kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengambil beberapa warisan dari Luotian. Setelah mendapatkan dua kaki dari Luotian pada saat ini Xiaoyan segera melihat ke arah dua kakinya. Sementara itu Luotian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan menyedihkan. Luotian merasakan rasa patah hati melihat warisannya benar-benar diambil dengan paksa dengan begitu mudah. Selain itu hal tersebut juga seketika membuat energi Luotian benar-benar rusak parah. Meskipun lengan dan kakinya pada saat ini bisa kembali tumbuh tetapi kekuatannya benar-benar berkurang. Luotian juga memuntahkan seteguk besar darah dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Luotian pada saat ini pada akhirnya terlihat tampak ganas ketika menatap ke arah Xiaoyan melalui kristal penghalang. Luotian pun bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Berita yang telah ia terima adalah bahwa reinkarnasi yang mulia telah dimusnahkan dalam pertempuran bintang Hongmang. Sejauh yang ia tahu orang tersebut juga bernama Xiaoyan. Wajahnya juga tidak terlihat mirip dengan sosok yang pada saat ini berada di hadapannya. Mungkinkah Xiaoyan bukanlah reinkarnasi dari Yongmulia dan mungkinkah reinkarnasinya adalah Xiaofeng? Namun hal itu benar-benar tidak mungkin karena reinkarnasi yang mulia telah lama mokat di bintang Hongmang. Bagaimana mungkin Xiaofeng bisa menjadi reinkarnasi dari yang mulia? Luotian pada akhirnya hanya bisa mengertakan gigi di tengah-tengah pemikirannya mengenai hal ini. Pada akhirnya Luotian memutuskan untuk segera keluar dan langsung bertemu dengan Xiaoyan. Luotian pada saat ini segera menatap tajam ke arah Xiaoyan dan bertanya dengan suara yang dalam. Luotian tanpa banyak bacot lagi segera bertanya apakah ia reinkarnasi yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah Luotian yang baru saja muncul di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini hanya mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara itu Luotian pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai berteriak. Luotian kembali berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Reinkarnasi yang mulia telah lama mokat di bintang Hongmang. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi sosok reinkarnasi dari yang mulia? Mendengar pertanyaan dari Luotian, Xiaoyan pada saat ini segera menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan berkata bahwa ia memang mokat dalam pertempuran bintang Hongmang. Namun hanya saja ia beruntung dan ia tidak jadi mokat sepenuhnya dan hidup kembali. Oleh karena itu maafkan ia karena ia pada saat ini telah mengecewakan Luotian. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan pada saat ini Luotian masih menolak. Luotian kembali berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sejauh yang ia tahu reinkarnasi yang mulia memiliki nama Xiaoyan. Sementara itu ia hanyalah murid dari aliansi Doshian yang bernama Xiaofeng. Ia juga telah bergabung dengan aliansi Doshian sedari dulu. Jika ia adalah reinkarnasi dari yang mulia maka bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Luotian yang dipenuhi dengan keraguan. Xiaoyan pun segera menghela nafas dan lanjut mengulurkan tangannya ke arah wajah. Xiaoyan pun lanjut merobek sepotong kulit di wajahnya dan memperlihatkan penampilan asli Xiaoyan. Luotian pada akhirnya segera terdiam melihat sosok asli di balik wajah Xiaofeng. Luotian memandang ke arah Xiaoyan dengan cengok sebelum akhirnya bertanya bagaimana ia bisa melakukan hal ini. Bahkan jika wajahnya bisa berubah bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikan auranya. Luotian pada saat ini hanya bisa terengangak melihat sosok tampan yang berada di hadapannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum menatap ke arah Luotian. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas dan mulai berbicara kepada Luotian. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ia baru menyadari siapakah sosok yang dimaksud oleh Jin Wuyuk sebelumnya. Sepertinya Luotian adalah orang yang ditujukan untuk membangkitkan kembali sosok yang mulia. Menurut Xiaoyan Luotian hanyalah sebagai wadah dan ia telah mengambil jalan yang salah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini ekspresi dari Luotian berangsur-angsur berubah. Ekspresi ganasnya pada saat ini benar-benar menghilang digantikan dengan ekspresi terkejut sebelum akhirnya berubah kembali menjadi ekspresi kusam. Sesungguhnya Luotian di dalam hatinya benar-benar menyadari bahwa hari ini akan datang. Luotian telah memikirkan hal ini berkali-kali pada saat-saat sebelumnya. Hal itu dikarenakan tidak peduli berapa kali ia mencoba untuk mengendalikan warisan yang mulia. Dengan kekuatan fisik yang ia miliki, ia benar-benar tidak pernah berhasil. Namun ia tidak memiliki jalan untuk kembali dan karena semuanya sudah terlanjur, Luotian hanya bisa mengikuti keinginan dari aliansi dosian dan meneruskan hal ini. Melihat Luotian yang pada saat ini terdiam, Xiaoyan juga sepertinya menyadari apa yang difikirkan oleh Luotian. Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan tenang bahwa Luotian tidak perlu khawatir. Setelah Luotian mengembalikan warisannya, Xiaoyan tidak akan menghabisi Luotian. Luotian hanyalah pidak catur dan menghabisinya tidak akan berarti apapun. Mendengar hal tersebut, Luotian pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Luotian hanya bisa bergumam bahwa meskipun momen ini sangat buruk, tetapi ia sangat bahagia. Ia telah mencoba menjadi yang mulia dengan gila-gilaan sepanjang waktu. Ia juga telah dengan gila membayangkan bahwa ia adalah yang mulia. Namun sesungguhnya ia tahu bahwa ia bukanlah reinkarnasi dari yang mulia dan ia memahami bahwa hari ini akan terjadi. Luotian pada saat ini benar-benar mengaku bahwa apa yang ia lakukan sangatlah salah. Aliansi dosian juga benar-benar salah dan khayalan ini benar-benar membuat orang menjadi gila. Setelah perkataannya terdengar, pada akhirnya mata kanan Luotian segera terbang keluar. Setelah itu tulang batang tubuh yang mulia di dalam tubuh Luotian juga seketika menghilang. Sekarang semua warisan yang berada di dalam tubuh Luotian benar-benar telah menjadi milik dari Xiaoyan. Pada saat ini kedua belah pihak berlumuran darah. Xiaoyan bisa merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, sementara Luotian merasakan penurunan orijin ki dan darah. Luotian pada saat ini hanya bisa tersenyum sedih dengan wajah yang menjadi semakin pucat. Luotian pada saat ini segera terkenang kembali masa-masa hidupnya di masa lalu. Ia hanya bisa merasakan perjuangannya selama ini yang berakhir dengan kesiasiaan. Mata Luotian pada saat ini kehilangan kilaunya dan ia berniat untuk meledakan diri. Luotian berpikir bahwa hidupnya pada saat ini benar-benar sudah tidak lagi berguna. Namun pada saat yang bersamaan, klon dewa asli pada saat ini muncul dan mengeluarkan tangannya untuk memegang bahu Luotian. Luotian pun sedikit menoleh dan tersenyum pahit sebelum akhirnya bergumam. Luotian pada saat ini berkata agar mereka memberi Luotian sedikit martabat terakhir. Kematian sepertinya pada saat ini menjadi tujuan terbaik bagi Luotian. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menoleh dan mulai berbicara perlahan kepada Luotian. Xiaoyan berkata bahwa dengan mampu memiliki begitu banyak warisan dari yang mulia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Luotian tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang bakat miliknya. Selain itu bagaimanapun kekuatan dari yang mulia ini adalah kekuatan orang lain dan bukan milik Luotian. Karena warisan tersebut telah menghilang, maka mereka hanya harus memulai dari awal. Namun jika Luotian pada saat ini ingin mokat, maka Xiaoyan tidak akan menghentikannya. Jika hati Luotian sudah mati, maka memang tidak ada gunanya bagi Luotian untuk hidup. Namun Xiaoyan berharap Luotian bisa mengerti bahwa kehilangan warisan ini bukanlah berarti kehilangan kekuatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Luotian yang mentalnya sudah hancur pada saat ini seolah-olah merasakan sedikit kenyamanan. Namun ia pada saat ini benar-benar masih diliputi dengan perasaan putus asa. Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling berbincang-bincang. Sosok tua yang memegang lampu minuman pada saat ini segera mendekat dan berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata agar mereka mengizinkannya memberi tahu mereka kabar baik. Pada saat ini ada aura kuat datang ke sini dan itu akan tiba dalam waktu kurang dari tiga hari. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun terjengang dan buru-buru memanggil tahanan spiritual. Xiaoyan pun membuka peta langit berbintang dan Xiaoyan bisa melihat lesatan cahaya merah dengan jelas meluncur. Melihat peta langit berbintang ini, Luotian juga perlahan mengangkat kelapanya. Luotian pada akhirnya berkata dengan perlahan bahwa pemimpin aliansi sedang menuju ke tempat ini. Xiaoyan pun mengerutkan kening ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Luotian. Xiaoyan belum pernah melihat pemimpin dari aliansi dosian sebelumnya. Kekuatannya juga tidak bisa dibayangkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Namun meskipun Xiaoyan tidak mengetahui apapun tentang sosok tersebut dengan hanya sosoknya yang mampu mengendalikan seluruh aliansi dosian. Tentu saja kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Luotian apakah Luotian tahu apa kekuatan dari pemimpin aliansi dosian? Mendengar hal tersebut, Luotian pun menggelengkan kelapanya perlahan. Luotian lanjut berkata bahwa meskipun ia telah dikalahkan, tetapi keluarga Jin telah memberi Luotian segalanya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ia pada saat ini bisa membocorkan mengenai hal tersebut? Bagaimana mungkin Luotian berani berhianat untuk memberikan bahaya kepada mereka? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil melirik ke arah pria tua yang memegang labu anggur. Xiaoyan pada saat ini berfikir bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang akan bisa berhadapan dengan pemimpin aliansi dosian. Sementara itu di sisi lain, pria tua itu pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar ia mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh si pria. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam dan pada saat ini menatap serius ke arah pria tersebut. Si pria berkata bahwa meskipun ia pada saat ini dalam keadaan kekuatan terburuk, ia bisa merasakan aura orang ini yang juga merupakan seorang makhluk keabadian. Tetapi kekuatan pria ini tidak seperti dua makhluk keabadian semu yang Xiaoyan temui sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa orang yang akan tiba di sini benar-benar seorang makhluk keabadian. Namun ia tidak tahu apakah pria ini adalah langkah pertama menuju keabadian kaisar atau lebih kuat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Setelah sekian lama, Xiaoyan baru menyadari bahwa Jin Wuyo dan Luwotian hanyalah makhluk setengah keabadian. Xiaoyan juga secara alami sedikit mengetahui tentang makhluk keabadian. Xiaoyan juga mengetahui dua tingkatan keabadian dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Kekuatan Luwotian dan Jin Wuyo saja benar-benar sudah membuat Xiaoyan pada saat sebelumnya kewalahan. Jika saja tidak ada klon dewa asli, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Jika berpatokan dengan kekuatan Jin Wuyo dan Luwotian ini, tentu saja kekuatan dari pemimpin aliansi Doshian ini tidaklah lemah. Melihat Xiaoyan yang merenung pria tua itu pun pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata jika yang datang adalah langkah pertama dari keabadian. Ia bisa menjamin bahwa di tempat hukuman para dewa ini ia akan dapat menjaga Xiaoyan tetap aman. Namun jika itu berada di langkah kedua keabadian, maka Xiaoyan benar-benar kurang beruntung. Ia juga merasa bahwa ia harus mokat jika kekuatan pria tersebut berada di tingkat itu. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tersebut. Xiaoyan pun mengerutkan kening dengan ekspresi yang pada saat ini sangat serius. Xiaoyan pada akhirnya setelah beberapa saat segera bertanya dengan serius ke arah pria tersebut. Xiaoyan bertanya apakah senior pada saat ini memiliki cara dan jalan untuk melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, pria tua itu pun tampak terkejut dan hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya dengan serius apakah Xiaoyan ingin melarikan diri. Xiaoyan pun mengaguk dengan serius dan segera berkata jika mereka tidak dapat melawannya, maka mereka hanya perlu melarikan diri dari tempat ini. Jika mereka bisa melarikan diri, maka mereka tidak perlu repot-repot menunggu kematian. Mendengar Xiaoyan yang berkata dengan ada apanya, pria itu pun menyadari bahwa hal tersebut memang benar. Pria itu pun seketika mengacungkan jempol kepada Xiaoyan. Setelah itu pria tersebut terlihat sedikit merenung dan berpikir. Setelah beberapa saat pada akhirnya, ia segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata sepertinya memang ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun meskipun begitu, hal ini benar-benar hanyalah sebuah rumor dan belum dipastikan keberhasilannya. Selain itu, sepertinya waktu juga pada saat ini benar-benar tidak cukup untuk melakukan hal tersebut. Mendengar pria tua yang bertele-tele, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apa yang dimaksud oleh senior. Pria itu pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan mengenai rencananya. Sosoknya berkata bahwa sejauh yang ia tahu di tempat hukuman para dewa ini ada jalan tersembunyi. Tetapi Xiaoyan juga tentu mengetahui bahwa ada total empat tanah tersembunyi para dewa. Jalan tersebut berada di antara salah satunya dan masih belum dipastikan berada di tempat yang mana. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah itu berada di tempat tersembunyi para dewa. Mendengar hal tersebut, pria itu segera mengangguk. Setelah itu ia lanjut berkata bukankah Xiaoyan pernah memasuki tempat tersembunyi para dewa di langit berbintang barat laut sebelumnya. Xiaoyan hanya perlu mencari pintu keluar di tempat tersebut dan jika Xiaoyan beruntung maka Xiaoyan akan bisa pergi. Namun jika Xiaoyan tidak beruntung maka Xiaoyan harus pergi ke tiga tempat yang tersisa. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang perlu Xiaoyan khawatirkan. Yang paling halus Xiaoyan khawatirkan adalah apakah rumor ini benar atau salah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakan gigi dan terus berpikir. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa mereka benar-benar tidak lagi memiliki cara lain. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah memutuskan apa yang harus Xiaoyan lakukan. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan memanggil semua orang. Xiaoyan segera memanggil tahanan spiritual untuk menggunakan kekuatan dari formasi. Xiaoyan meminta tahanan spiritual untuk merobek dan membuat lubang cacing. Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas pergi ke lubang cacing untuk sampai ke tempat hukuman tersembunyi para dewa terdekat. Semua orang juga seketika mengikuti Xiaoyan masuk ke dalam lubang cacing. Sementara itu Luotian pada saat ini tidak pergi dan menunggu kedatangan dari pemimpin aliansi. Pada akhirnya tiga hari kemudian sosok Jin Taiwei pun muncul dari kehampaan. Saat ini hanya ada Luotian yang tersisa di sini. Jin Taiwei pun melirik ke arah Luotian yang menangkupkan tinjunya kepadanya. Jin Taiwei pada saat ini tidak banyak berbicara dan meminta Luotian untuk membawanya pergi. Luotian pun mengangguk dan keduanya pada saat ini segera berubah menjadi pelangi cahaya. Namun Jin Taiwei pada saat ini tidak mengejar Xiaoyan. Jin Taiwei menuju ke tempat Jin Wuyo yang tersegel oleh tahanan spiritual. Tidak peduli bagaimanapun Jin Wuyo adalah anak dari Jin Taiwei. Ia tentu saja akan melindungi putranya dan itu merupakan hal yang paling penting. Hal ini juga pada akhirnya membuat Xiaoyan dan yang lainnya memiliki sedikit waktu lebih lama. Sementara itu di kehampaan sosok Jin Wuyo pada saat ini hanya bisa melayang di tengah-tengah segel. Sosoknya tidak bisa bergerak sama sekali sampai suatu kekuatan melepaskan segel Jin Wuyo. Barulah pada saat itu Jin Wuyo bisa bergerak dan ia buru-buru berlutut di hadapan Jin Taiwei. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini berkata perlahan sangat wajar Jin Wuyo bukanlah lawannya. Mendengar hal tersebut Jin Wuyo pun segera mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah Jin Taiwei. Jin Wuyo pun segera bertanya apakah ayah sudah tahu sejak lama bahwa ia adalah Ren karena siang mulia. Jin Taiwei pun segera berkata bahwa orang ini telah menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya. Tentu saja ia tidak dapat mengenalinya. Oleh karena itu ia tidak dapat mengenalinya. Dan sekarang warisan dari Luotian juga telah diambil olehnya. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut terkecuali reinkarnasi asli dari yang mulia. Mendengar hal tersebut Jin Wuyo pun seketika menatap ke arah Luotian dengan ganas. Sementara itu Luotian pada saat ini hanya menampilkan ekspresi acuh tak acuh. Ia benar-benar sama sekali tidak takut dengan kemarahan dari Jin Wuyo. Sementara itu Jin Wuyo pada saat ini mengepalkan tinjunya dengan dipenuhi amarah ketika menatap ke arah Luotian. Jin Wuyo pun lanjut berkata kepada Luotian bahwa sungguh sangat disayangkan Luotian tidak akan bisa melawan Jin Wuyo pada saat ini. Setelah selesai berbicara Jin Wuyo pun segera menampar Luotian dengan telapak tangan. Luotian yang sudah terluka parah pada saat ini benar-benar terlempar mundur dengan seteguk darah yang terciprat. Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak menghentikan pergerakan Jin Wuyo. Jin Wuyo juga pada saat ini segera menatap ke arah Jin Taiwei. Ia lanjut berkata dengan suara yang dalam agar ayah jangan membiarkan mereka melarikan diri. Jika mereka dibiarkan maka mereka benar-benar akan menjadi duri di dalam daging aliansi dosian. Menanggapi hal tersebut Jin Taiwei pada saat ini segera berkata bahwa mereka sama sekali tidak akan bisa pergi. Setelah selesai berbicara Jin Wuyo pun mengangguk dan keduanya pada saat ini segera berubah menjadi kilatan cahaya mengabaikan Luotian yang terluka parah. Luotian pada saat ini benar-benar ditinggalkan oleh keduanya di tengah-tengah keputusasaannya. Di dalam kehampaan Luotian hanya bisa menunjukkan senyum masam. Luotian pada saat ini benar-benar sudah tidak lagi memiliki tujuan untuk hidup. Sosoknya hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong di tengah-tengah kehampaan dan terus melayang. Entah untuk waktu berapa lama Luotian mengalami hal tersebut hingga pada akhirnya Luotian benar-benar linglung. Kesadarannya pada saat ini benar-benar hilang dari pikirannya. Luotian tampak seperti mayat hidup dan benar-benar melayang tanpa tujuan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok pria segera muncul. Pria tua kurus seperti kerangka memegang cangkul menyeret Luotian dan menghilang. Luotian yang sudah kehilangan segalanya pada saat ini benar-benar menghilang digendong oleh sosok misterius tersebut. Sementara itu di sisi lain di tempat hukuman para dewa Xiaoyan dan yang lainnya telah berhasil tiba di tempat tersembunyi para dewa pertama. Namun setelah beberapa saat sampai di tempat ini dan mencari di sekitar, Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera memerintahkan tahanan spiritual untuk kembali merobek lubang cacing. Mereka pada akhirnya bergerak menuju ke lubang cacing berikutnya dan pergi ke tempat hukuman tersembunyi para dewa lainnya. Xiaoyan pada saat ini melakukan apa yang pada saat sebelumnya diperintahkan oleh pria tua tersebut. Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkan hasil dan Xiaoyan masih terus pergi ke tempat lainnya. Hanya dalam beberapa hari setelah Xiaoyan pergi pada saat ini Jin Wuyuk dan Jin Taiwei pun muncul di tempat Xiaoyan sebelumnya. Keduanya bersiap untuk masuk dan mencari Xiaoyan tetapi pada saat yang bersamaan, Jin Taiwei segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi karena orang-orang ini tidak lagi berada di sini. Jin Taiwei lanjut berkata bahwa ia benar-benar ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Tempat hukuman para dewa ini seperti labu dan satu-satunya jalan adalah di lantai paling atas. Namun pada saat ini mereka tidak pergi ke sana dan mengapa mereka melakukan hal ini? Mendengar hal tersebut, Jin Wuyuk pun bertanya dengan sungguh-sungguh apakah ada jalan keluar lainnya dari tempat ini? Jin Taiwei pada saat ini mengabaikan pertanyaan dari Jin Wuyuk dan sosoknya segera merobek lubang cacing. Sosoknya langsung masuk ke dalam lubang cacing. Begitu juga Jin Wuyuk yang pada saat ini langsung mengikuti Jin Taiwei. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus melakukan perjalanan. Dengan dipenuhi kebingungan, Xiaoyan pada saat ini bertanya dari manakah senior mendapatkan rumor ini? Mereka sudah melalui dua tempat dan pada saat ini hanya tersisa satu tempat lagi. Jika rumor tersebut tidak benar, maka mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berhadapan dengan pemimpin aliansi dosian. Menanggapi hal tersebut, pria tua itu pun segera berkata bahwa tidak penting lagi membicarakan hal ini sekarang. Terlebih lagi permasalahannya juga sudah selesai. Hanya tinggal satu tempat terakhir di tempat hukuman para dewa yang harus mereka kunjungi. Terlepas dari benar atau salahnya, Xiaoyan akan mengetahuinya setelah Xiaoyan melihatnya. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum masam mendengar jawaban dari pria tua tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah perjalanannya. Sementara itu pria tua tersebut segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dengan kecepatan yang mereka miliki, mereka benar-benar akan segera menyusul Xiaoyan dan si pria akan membantu Xiaoyan menunda untuk beberapa saat. Selain itu, ia juga ingin meminta maaf dan jika rumor ini salah, Xiaoyan tidak dapat menyalahkan si pria. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Terlebih lagi, lelaki tua ini juga benar-benar ingin membantu kelompok Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak melihat adanya niat jahat dari hati si pria tersebut. Xiaoyan hanya bisa pasrah dan pada saat ini hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Sementara itu di dalam kehampaan Jin Wuyuk dan Jin Taiwei pada saat ini benar-benar melesat dengan sangat cepat. Sangat jelas terlihat bahwa Jin Taiwei juga bisa mengoperasikan formasi. Mereka benar-benar melesat melalui kehampaan dengan menggunakan kekuatan formasi sama dengan Xiaoyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada akhirnya sudah mendekati tempat hukuman para dewa yang terakhir. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan adanya tekanan yang datang dari belakang lubang cacing. Xiaoyan menyadari Jin Wuyuk dan Jin Taiwei pada saat ini benar-benar mendekat dengan sangat cepat. Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya bergegas keluar dari lubang cacing dan tidak jauh dari mereka ada tempat tersembunyi para dewa terakhir. Mereka juga bisa melihat adanya pintu masuk ke tempat tersembunyi para dewa yang terlihat sangat berbeda. Mereka bisa melihat bahwa pintu ini benar-benar seperti cermin. Xiaoyan pada akhirnya berkata tanpa ragu agar mereka pada saat ini harus segera bergegas. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan segera mengikuti perkataan Xiaoyan. Namun pada saat ini sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Pada saat yang bersamaan tekanan segera datang dari sekeliling menyebabkan semua orang memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan ekspresi tergejut dan menoleh untuk menatap ke arah tahanan spiritual. Xiaoyan pada saat ini bertanya mengapa tahanan spiritual melakukan penekanan dengan formasi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, tahanan spiritual pada saat ini terlihat ketakutan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Ia hanya dapat mengendalikan 40% dari formasi tersebut. Oleh karena itu pada saat ini sangat jelas seseorang telah mengendalikan formasi ini dan ingin menghabisi mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut begitu juga dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakan gigi karena pada saat ini langkah mereka benar-benar sudah dekat. Xiaoyan pada akhirnya segera memerintahkan tahanan spiritual untuk sebisa mungkin mengendalikan formasi. Ia harus memberikan waktu sebanyak mungkin bagi semua orang untuk bisa memasuki tempat tersembunyi ini. Tahanan spiritual pun mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu kecepatan semua orang pada saat ini masih belum bisa menjadi lebih cepat. Mereka semua pada saat ini masih berusaha bergerak di bawah tekanan yang masih terasa kuat. Namun setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang berhasil memasuki tempat tersembunyi para dewa. Xiaoyan merupakan orang terakhir dan Xiaoyan pada saat ini segera berhenti. Xiaoyan menoleh menatap ke arah lelaki tua yang memegang labu anggur. Sosoknya pada saat ini tidak bergerak seolah-olah tidak berniat mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Pria itu pun segera berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini ditunggu oleh Xiaoyan. Ia disini untuk melindungi Xiaoyan di bagian terakhir perjalanannya. Selain itu tolong ingat bahwa jika rumor ini salah Xiaoyan tidak bisa menyalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pria tua ini benar-benar akan melindungi Xiaoyan di akhir waktu. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa senior benar-benar sangat baik. Jika senior mempercayakan sesuatu kepada Xiaoyan di masa depan maka Xiaoyan benar-benar tidak akan menunda keinginan senior. Mendengar hal tersebut pria tua itu pun tersenyum dan berkata agar Xiaoyan jangan terlalu khawatir. Setelah itu sosoknya segera melemparkan labu anggur miliknya kepada Xiaoyan. Xiaoyan dengan sedikit bingung terpaksa menangkap labu anggur yang dilemparkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud dengan senior pada saat ini. Bukankah ini adalah sesuatu yang selalu menemani senior dan sangat berharga? Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada saat ini tiba-tiba cincin penyimpanan Xiaoyan mengeluarkan cahaya. Labu lain pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar terjekut. Labu ini adalah labu yang diambil dari Yuan Jian pada saat itu. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan ketika melihat kedua labu yang pada saat ini seketika digabungkan menjadi satu. Di sisi lain pria tua itu pun segera tersenyum dan kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata sepertinya ini memang ditakdirkan untuk Xiaoyan. Yang Xiaoyan dapatkan pada saat sebelumnya adalah tiruan dari labu miliknya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke arah sosok tua tersebut. Namun tiba-tiba pria tua itu mendongak menatap ke sebuah lubang hitam yang muncul di kehampaan. Dua sosok pada saat ini segera berjalan keluar dari lubang hitam menghadap ke arah pria tua tersebut. Pria tua itu pun mencintikan lengan bajunya dan menoleh untuk menatap ke arah Jin Wuyo dan Jin Tai Wei. Tiba-tiba ia memancarkan tekanan yang kuat dan pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa ia hanya bisa menahan sejenak. Oleh karena itu Xiaoyan harus dengan cepat pergi. Terima kasih. Terima kasih.